Intro Assalamualaikum Halo Ciceters Welcome back to my YouTube channel Halo Ciceters Kembali lagi bersama aku Caca Oke teman-teman Jadi di video kali ini Aku ingin membawakan Sebuah review Building hasil buatan aku Ciceters Yaitu Wisata, Curug, dan Camping Yeay Aku buat building ini Karena banyak banget Komentar dari Ciceters Yang pengen dibuatkan tempat camping gitu guys So Aku buatin deh Untuk kalian Tapi tenang guys Nanti ID-nya Bakal bisa kalian save Atau kalian edit kok Terus juga ID-nya itu Aku buatnya gak penuh 320 props Jadi nanti bisa kalian tambahin lagi deh Nah untuk teman-teman Yang mau ID props Dari Wisata, Curug, dan Camping Buatan aku Teman-teman stay tune Sampai akhir ya Soalnya nanti ID-nya Bisa aku taruh di tengah Atau di akhir video Makanya teman-teman Pokoknya teman-teman Harus nonton Sampai selesai Oke Ciceters Love you Oke Ciceters Yuk langsung aja Kita review Let's go Oke guys Oke guys untuk tempatnya Aku naruhnya itu Di dekat lockhouse teman-teman Supaya agak jauh gitu guys Nah Jadi Aku bakal Review dari Depannya dulu ya guys Bagian-bagian luarnya Nah untuk Di depannya ini Disitu teman-teman Ini itu buat Ngetin karcis Nantinya Buat masuk ke dalam Tempat wisatanya Nah sebelum itu Kita bakal Kesini dulu teman-teman Karena ini termasuk Area luar kan ya Jadi kita Kesamping dulu Nah kira-kira Apa hayo Yang disamping ini Nah Teman-teman udah kelihatan belum Itu apa Ayo tebak Tebak Nah jadi teman-teman Disamping sini itu Ada Tempat bebek-bebekan Teman-teman Jadi kita bisa Naik bebek-bebekan gitu Di dalam air Bukan di dalam air sih Di atas airnya Jadi kita kayak Ngendarin bebek-bebeknya Gini nih teman-teman Tuh Ini tuh Letaknya ada di luar Luar Tempatnya ya teman-teman Nah tuh Kita bisa naik-naik gini Teman-teman Wih Seru banget Oke deh sekarang Aku mau turun dulu Dan lanjut Nge-review Nah teman-teman Kalau mau tau Supaya biar Kayak air gitu Gini nih Itu Collisionnya Kita ilangin Teman-teman Centangannya Nah Pokoknya tenang kok Teman-teman Kalau udah Nge-save ID aku Itu udah otomatis Kayak nembus gitu Nah oke deh Sekarang Aku bakal Ke tempat kasirnya dulu Nge-review bagian disini Nah jadi disini tuh Ada food style Ini tuh food style teman-teman Aku jadiin Tempat kasir gitu Nah ini garis merahnya Kalau misalkan kita udah bayar Kita bisa masuk ke dalam sini Nah tuh ada tulisannya teman-teman Welcome to wisata curug and camping Chit chat Happy enjoy And refreshing Nah untuk masuk ke dalamnya ini Aku buatnya kayak kecil gitu Teman-teman Widih Kayak masuk kapan aja nih Masuk labirin ya teman-teman Nah pokoknya nanti dalamnya itu luas Oke ini aku cepetin ya teman-teman Di ujung sana ada batu Supaya bisa nunjukin gitu Kalau kita harus belok teman-teman Kalau lurus kan kepentok ya Kalau kita harus belok Oke kita lihat seperti apa teman-teman Taraaa Ini dia Untuk dalamnya Dari wisata curug and camping Chit chat teman-teman Nanti kita akan Review satu persatu ya teman-teman Apa-apa aja yang ada di dalam Tempat wisata ini Nah jadi teman-teman Di sebelah kiri aku Disini tuh kayak ada tempat Buat cuci kaki Bukan teman-teman Itu kayak air kolam gitu Ini bisa buat cuci kaki teman-teman Nah oke deh Disini buntu Dan kita bakal ditunjukin gitu Kita ikutin aja yang kayunya ini Nah jadi teman-teman Kita bisa Ke kanan sini Atau lurus ke kiri Aku bingung nih teman-teman Mau review bagian mana dulu Karena ini banyak banget Lumayan banyak Aku bakal review bagian ini dulu deh teman-teman Teman-teman yang ini nanti aja Nanti aku bakal review yang sebelah sini dulu Nah jadi Untuk di sebelah kiri aku Disini ada tenda teman-teman Nah pokoknya nanti disini Total tendanya ada empat Ini tenda pertama Modelnya seperti ini Nah untuk di dalam tendanya itu Ada dua kasur Ada dua futon gitu teman-teman Terus ada lemari Nih Kalau teman-teman mau tahu Itu bisa tiduran teman-teman Terus juga Viewnya dari daleng Kelihatan di luar tuh bagus banget Pokoknya cocok banget Kalau kalian yang mau buat drama Tapi jangan lupa Cantumin channel aku ya teman-teman Nah disitu ada Perapian Ada buku juga Ini aku matiin Karena masih siang guys Oke deh Sekarang Aku bakal Nge-review bagian belakang Dari tenda dulu Oh iya ini tangga Kemana Pokoknya nanti kita bakal naik Sebelum itu Kita bakal kesini dulu teman-teman Jadi disini itu teman-teman Ada toilet Jadi yang kalau tinggal Di tenda itu Deket sama toilet teman-teman Dia beruntung banget Karena toiletnya deket loh Nah disini ada toilet perempuan Untuk isinya simple aja Disini ada toilet Cermin West shuffle Ada juga sabunnya Buat cuci tangan Ini kalau bocil gak bisa teman-teman Karena ketinggian tempat sabunnya Jadi harus di teman-teman emaknya Karena ada toilet Jadi disini gak bisa Kencing atau pup sembarangan Teman-teman Jadi harus Kencing dan pup di toilet Nah disini Untuk toilet laki-lakinya Ada tempat buat pipisnya itu ya teman-teman Dan sama Selain itu ada Kaca cermin Atau Iya atau cermin Ada west shuffle Dan ada sabunnya teman-teman Nah untuk lantai bawahnya Ini aku ada batu-batu gitu Oke di atasnya ini Ada banyak banget daun ya teman-teman Karena aku Masang banyak banget Pohon Supaya biar kayak hutan gitu Teman-teman vibesnya Jadi bagus Gitu Oke deh sekarang Aku bakal naik ke atas tangga ini Untuk teman-teman Kira-kira apa yuk Di atasnya ada apa Oke kita naik dulu ya teman-teman Tapi teman-teman penasaran kan Di atasnya ada apa Ayo cacago Cacago Ayo naik Nah ini teman-teman Untuk di tengah-tengahnya ini Kita bisa melihat pemandangan dulu Jadi nanti masih ada tangga Buat ke atasnya lagi Disini kita bisa buat ngasai-ngasai gitu ya teman-teman Atau ngurumpi-rumpi manja disini Walaupun berdiri Tapi anak kok Banyak daun-daun ya teman-teman disini Nah ini agak lumayan tinggi Jadi di tempat atas ini teman-teman Buat spot foto gitu Kalau kenang-kenangan Lagi main di wisata curuk and camping cicet Nah disini aku taruh ayunan Aku buatnya dari hemisfer untuk tempat duduknya Dan tiangnya itu aku buat dari Yang buat alat olahraga itu loh Yang buat gelantungan Terus juga aku tambahin bunga-bunga Ini juga teman-teman kayak ada kaca gitu Bisa buat foto juga Bagus Terus Pemandangannya Kelihatan yang Kalau kita lagi main bebek-bebekan itu teman-teman tuh Jadi bisa kelihatan dari sini teman-teman tuh Wow bagus ya Kayak apa ya Kayak di tempat wisata beneran gak sih Teman-teman komen di bawah menurut teman-teman bagus gak Oke untuk cara duduknya nih teman-teman aku mau kasih tau Jadi teman-teman sit dulu Abis itu nanti ke pose mode teman-teman cari aja pose yang kayak gini Atau pose duduk lainnya Abis itu teman-teman kebawain aja deh Pokoknya gitu ya Oke ini cacanya udah mau lanjut lagi nge-review Karena kalau lama-lama disini nanti durasinya bisa panjang teman-teman Ini aku turunnya naik jetpack aja ya teman-teman Oke Oke deh cheat chatters Aku bakal lanjut lagi nge-review lainnya Supaya kalian gak penasaran Nah teman-teman Jadi disini itu ada Buat kayak tidur di bawah pohon gitu lah teman-teman Nih Jadi aku simple aja Kayak pohon dua di agak deketan Abis itu tengahnya aku kasih futon deh Jadi bisa ngasih gitu loh Oke deh Kita lanjut ke tenda yang kedua nih teman-teman Model tenda yang kedua ini agak lumayan besar teman-teman Nah tuh di dalamnya itu muat 4 kasur teman-teman Atau 4 futon Ada dua kayak lemari kecil gitu Nih Oh iya disini aku Buatnya simple aja untuk ke dalamnya Nanti teman-teman bisa tambahin lagi Karena ID props untuk wisata ini tuh gak penuh 320 props teman-teman Jadi teman-teman bisa kreasiin lagi Nah disana juga ada api Api unggun gitu Oke Aku bakal ngasih tau tempat lagi Tempat untuk makan teman-teman Bisa juga buat ngasoi Disini banyak banget tempat buat ngasoi ya teman-teman Karena kita harus refreshing guys di wisata oke Nah disini tuh ada tempat buat makan Sekeluarga nih kayaknya enak teman-teman Kayak balai gitu Cuman lingkaran bentuknya Ini zabutonnya agak salet Nanti teman-teman bisa rapiin aja Supaya arahnya tuh ke meja teman-teman Nah tuh kayak ada daun-daun sakura berjatuhan Asik Jadi kayak menambah suasana Refresing yang baik gitu Oke deh tempat selanjutnya Disini ada tempat untuk ganti baju Sebelum kita ke air terjun teman-teman tuh Wow Tapi sebelum ke air terjunnya Aku mau ngasih tau dulu teman-teman Yang sebelah kanan aku yang tadi Nah jadi jalan kesini itu Untuk menuju ke tempat makan Nah kalau teman-teman lupa bawa makanan dari rumah Misalkan lagi camping lupa bawa makanan dari rumah Kita bisa jajan disini teman-teman Nah ini ada tempat untuk kita jajan di wisata ini Nah disini ada kayak Oh saya cigi itu yang isinya banyak banget makanan Nah nanti teman-teman bisa makan disini Oke kita bakal ke tenda yang ketiga teman-teman Jadi di tenda yang ketiga ini Modelnya sama kayak yang orang yang tadi Jadi di dalamnya tuh ada dua futon Cuma bedanya di luar ini teman-teman Kayak ada kursi gitu bisa main gitar Di depan api unggun Dan juga letaknya agak di dalam banget ya Terus disini aku kasih bench untuk tempat duduk Nah di depan tenda ini agak luas ya teman-teman Untuk area lahannya Nah di atas ini teman-teman Ada tempat buat makan lagi Kalau misalkan kita mau makan Tapi view-nya air terjunnya kelihatan gitu Bisa di atas ini teman-teman Nah tuh disini ada 6 bangku ya teman-teman Ada banyak tuh Turunnya ya kita harus gini teman-teman Lompat Karena itu aku buatnya dari self ya teman-teman Untuk tangganya Nah disini aku kasih teman-teman Bicycle atau sepeda Supaya teman-teman gak capek gitu Nah aku juga sekarang mau pakai nih teman-teman Sambil nge-review Supaya aku juga gak capek ya jalan Nah teman-teman Jadi kita bakal berhenti dulu disini Dan aku mau nge-review yang tenda ini teman-teman Ini tenda keempat yang terakhir Itu tendanya modelannya kebuka gitu Kakinya jadi kita kalau tidur Kakinya kelihatan gitu teman-teman Nih kakinya kayak di luar gitu Nah untuk di depannya sama kayak ada pimpin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Nah teman-teman yang mau id propsnya Ini dia id propsnya Jangan lupa di like ya teman-teman Oke teman-teman Segitu aja review dari aku Sampai jumpa di next video All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy again Oh my darling, you're right Truly I have a sweet song tonight Cause I wanted to say overnight Don't be coy again Oh my darling, you're sweet voice It's like a feeder song And you wanna fly It's time to join us Oh my darling, you're sweet smile It's like a shooting star And I wanna fly I feel the breeze from you A A A A A A Terima kasih telah menonton!